selamat pagi bagi kita semuanya hari ini kita akan masuk pada bimbingan laporan akhir dari Kondigun Pastoral Mahasiswa ICT Abisar Medan yang melaksanakan CP mereka di Kaban Jahir dan bimbingan kali ini kami akan membahas laporan akhir mereka dalam melaksanakan Kondigun Pastoral mereka di Udaya 3 Kaban Jahir dan laporan ini akan melengkapi persatuan mereka untuk menyelesaikan kuliah CP atau kuliah lapangan dan akan dimasukkan dalam bagian kuliah nyata sehingga dalam merefleksikan timur mereka, mereka dapat melihat pelajaran yang dikirsi di lapangan dan itu akan membahas mereka melalui kursi timur di kampus selamat pagi Pak ini baik kita semua bagaimana kabar sehat semua sehat Pak sehat Pak baik kita masih tunggu teman-teman kita yang lain yang belum masuk si Julia Ujili sudah Amika Amika Sampai siang Pak sudah masuk semua ya oke baik kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang laporan akhir CP sebelum kita memulai perbincangan kita kita berdoa ya kita berdoa dan bersyukur dan bersyukur Bapak siang ini kami boleh bertemu dalam rangka pembahasan laporan akhir CP yang akan kami bahas dan bincangkan pada siang hari ini berkati kami dalam perbincangan kami sehingga kami boleh menyelesaikan dengan baik tugas-tugas kami di lapangan terpujudkan ke Bapak demi Kristus Yesus amin baik sesuai dengan perbincangan kita bahwa kita melaksanakan pembahasan laporan akhir sebelum nanti kalian menandatanganinya dengan pembimbing lapangan lalu setelah itu kalian serahkan ke kampus CP nah supaya jangan kalian bolak-balik nanti dari lapangan untuk membahas perbaikan-perbaikan jadi nanti setelah kita bahas hari ini maka itu sudah menuju final dan kalian sudah bisa tanggung tangani dengan pembimbing lapangan kalian dan setelah itu kalian nanti pulang dari lapangan tinggal datang ke rumah ini untuk meminta tanggung tangan lalu kalian bisa serahkan itu kepada akademik di kampus nah sesuai dengan surat dari kantor bahwa kalian akan menyelesaikan itu di lapangan pada 16 Juli nanti itu berarti ada sekitar dua minggu lagi ya di lapangan ya dua minggu lagi jadi minggu ini nanti kalian akan memperbaiki laporan kalian nah setelah itu kalian bisa mendatangani dengan pembimbing lapangan dan setelah itu bisa berkumpul nanti kita akan tentukan kapan kita berkumpul di rumah ini untuk mendatangani semua laporan CP kalian sebelum diantar ke kampus kalau ke kampus nanti menurut Jakwal kapan kira-kira diantar menurut jadwal tanggal 20 Pak tanggal 20 Agustus oke kalau tanggal 20 kalian pulang dari lapangan tanggal berapa saya pribadi tanggal 18 Pak saya tanggal 12 Pak oke saya tanggal 18 Pak saya tanggal 12 kalau saya tanggal 14 kalau begitu bisakah kita bertemu tanggal 19 sebelum kalian menyerahkan ke kantor sehingga ini saya mendatangani laporan kalian 19 Agustus Pak 19 Juli bukan Agustus 19 Juli bukan Agustus kalau dikumpul ke kantor tanggal 20 Agustus Pak 20 Agustus iya Pak menurut jadwal kalender akademi seperti itu Pak tanggal 20 Agustus diserahkan ke kantor laporan CP jadi menurut kalian kapan kita bertemu disini sebelum kalian menyerahkan ke kantor awal bulan Agustus gimana Pak dan teman-teman gimana ada ngusulkan hari saya juga setuju kalau awal bulan Agustus Pak oke tanggal berapa kira-kira awal Agustus kalau berdasarkan kalender akademik tanggal 6 Agustus kalian sudah harus membayar uang kuliah dan mengisi KRS tanggal 6 Agustus maksud saya nah kemudian setelah itu kalian sudah harus tentu berada di kampus kalau berdasarkan kalender akademik misalnya saya tunjukkan kalender akademik kita sebentar saya share nah disini tanggal 6 Agustus batas akhir pembayaran uang kuliah kebeng 7 Agustus rapat dosen ini 9 sampai 13 Agustus penutanganan pengisian KHS dan KRS kemudian 20 Agustus ini penyerahan laporan CP terserah kalian kapan kira-kira bisa untuk menentangani itu lebih cepat sebenarnya lebih baik kalau misalnya tanggal 6 Agustus nanti kalian masih sibuk bagaimana diantara 9 sampai 13 Agustus ini kalian bisa mencari waktu disini tanggal 9 13 Agustus nanti kalau kalian sudah sepakat sampaikan ke saya bagaimana baik baik Pak aku sih setuju baik Pak nanti kalau ada perubahan kami diskusikan lagi artinya kalian pilih salah satu dan diantara tanggal 9 sampai tanggal 13 supaya nanti bisa kita sepakat bersama begitu ya oke baik kita akan masuk pada pembahasan soal laporan CP kalian yang harus kalian persiapkan lagi untuk perbaikannya sehingga nanti lebih matang kita mulai dari laporannya si Ade ya Ade Ade Wanda sendiri kelihatan 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 Pak nah laporan tengah CP kemarin ini sudah kita bahas ya seperti ini kemudian inilah laporan akhir kemarin persoalannya ialah harus memilih apakah KAKR atau sekolah minggu lalu sekarang dia sudah pilih sekolah minggu ya sudah khusus ini kemarin saya katakan bahwa di kejahuluan itu maunya seperti ini tapi di akhir ini tetap dia mengikuti yang ini artinya tidak ada perubahan dari sini gak ada perubahannya ini semangat sudah saya suruh diperbaiki seperti ini seperti ini kemarin tapi yang dibuat di laporan akhir ini seperti ini artinya tidak mengalami perubahan kemudian kemudian di deskripsi deskripsi itu adalah menggambarkan GBKP runggu Immanuel itu ini memang sudah dibuat salah satu gereja GBKP terletak di kecamatan Mardinding kemudian 68 kakak dan 215 orang oke deskripsinya terlampau singkat gak apa-apa pokoknya sudah dideskripsikan setelah itu baru pengertian sekolah minggu bedaan itu masuk ini dipotong habisnya gak diambil lagi keadaan sekolah minggu ya ini keadaan sekolah minggu tapi sebuah dimasukkan ke yang baru yalah pengertian sekolah minggu tapi waktu itu kemarin pengertian sekolah minggu kita sudah katakan dipotong tapi tidak apa-apa dimasukkan sedikit pengertian sekolah minggu dan pengertian guru sekolah minggu kemudian anak sekolah minggu ini yang menjadi sorotan utama sebenarnya sorotan utama dari paper ini karena judulnya kan ini judulnya pertumbuhan kategorial sekolah minggu jadi pertumbuhan kan itu berarti ada peningkatan ada bertumbuh nah jadi yang dideskripsikan disini anak sekolah minggu runggun Emanuel ini sekarang kan bentar oke saya berbesar dulu kelihatan semua nah anak sekolah minggu itu ada 52 orang kemudian guru sekolah minggu itu ada 2 orang lalu keaktifan anak sekolah minggu di gereja berjalan sebatas hanya beribadah dikarenakan covid ini saja sebenarnya data yang dikembangkan oleh adik hanya ini yang ditemukan di lapangan soal sekolah minggu guru sekolah minggu tidak dijelaskan bagaimana metode mengajar kemudian sumber pengajaran kemudian bagaimana persiapan pengajaran tidak ada sehingga kita hanya menemukan data ada 52 orang anak tentu dari 68 kakak tadi kemudian gurunya 2 orang siapa itu tidak tahu kita karena 2 orang satu orang itu sibuk karena sudah berumah tangga dari masalah itu maka adik berencana menyusun program untuk meningkatkan kategorial supaya sekolah minggu itu meningkat pelayanannya dibuatnya dibuatnya jadi ini saya usulkan ini karena kalau sudah dikatakan membuat program programnya harus ada ini kan kalimatmu tanpa ini kalau tanpa ini kalimatnya kan begini berdasarkan pengakuan guru sekolah minggu yang dimana sudah setahun tidak melaksanakan PA sekolah minggu dan juga milik kondisi kampung tidak terbilang masih jona aman ngerti kita apa yang aku maksud programmu apa gak ada jelas programmu maka saya tambahkan programnya melaksanakan kembali PA sekolah minggu itu program tapi kalau ini gak program ini cerita kamu cerita tapi tanpa program ini program ini program kalau hanya ini ini tidak program kamu cerita saja program itu harus nyata ini melaksanakan kembali PA sekolah minggu tapi kamu tidak menjelaskan bagaimana pertumbuhan kehadiran anak sekolah minggu pada pertumbuhan berikutnya kamu hanya jelaskan setelah tanggal 14 Februari 2021 kamu buka kembali sekolah minggu hadirlah anak itu 17 orang itu saja yang kau jelaskan hadir 17 orang tetapi setelah itu tidak tahu kita apakah ada sekolah minggu pada tiga karena gak kau jelaskan pertumbuhan berikutnya hadir berapa pertumbuhan berikutnya hadir berapa sehingga dari 17 hadir sampai nanti mencapai 52 orang berarti ada pertumbuhan kalau hanya hadir 17 minggu berikutnya 10 minggu berikutnya 5 minggu berikutnya 0 itu bukan pertumbuhan tapi kalau pertumbuhan 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 perdana 17 pertumbuhan ke 2 18 pertumbuhan ke 3 19 pertumbuhan ke 3 20 pertumbuhan ke 4 25 pertumbuhan ke 6 27 pertumbuhan ke 2 30 pertumbuhan ke 10 52 orang karena jumlah anak itu kan 52 orang kau katakan kalau tidak bertumbuhnya kalau tidak ada kelihatan gambaran itu dari mana kita tahu ada terjadi pertumbuhan ini gak ada kau buat pertumbuhannya hanya kau sebutkan anak itu berjumlah 52 orang ini kan berjumlah 52 orang lalu kau buatlah situasi itu kau buatlah rencana saya berencana membuat program melaksanakan kembali sekolah minggu hadirlah 17 setelah itu gak tahu kita hadir berapa apakah mencapai 100% 52 orang yang berikut ini juga gak ada program yang kau buat ini kan yang saya tambahin yang kedua masih minimnya pengetahuan ini cerita lagi kamu cerita tapi gak ada program maka saya tambahkan lain sehingga ada programnya membuka kelas membaca Alkitab Anak kemudian gak kau jelaskan lagi pertumbuhannya berapa orang pertama hadir ke kelas membaca itu lalu sampai pada akhirnya hadirlah 52 orang sehingga terjadi pertumbuhan disini gak kau jelaskan bagaimana orang yang hadir pada program ini siapa yang mengajarnya bagaimanakah sistem belajarnya berapa jam sehari berapa fasal dibaca sehari bagaimana pertumbuhan iman anak setelah mengikuti kedua program ini apakah anak semakin mengalami pertumbuhan apakah anak semakin berbuat lebih baik lebih sopan beratak rama itu itu yang boleh lihat karena pertumbuhan lalu hambatan dan tantangan hambatan dan tantangan di dalam program kalimatmu begini berbicara tentang hambatan dan tantangan dalam program dalam program sampai sekarang ini saya belum menemukan tantangan dan hambatan yang cukup berat belum tetapi di bawah yang berjumlah tidak datang dengan tidak pernah mengalami peningkatan ini kan gak ada tidak pernah mengalami peningkatan jadi kalau temuanmu tidak pernah mengalami peningkatan maka judulmu tidak sesuai judulmu tadi kan pertumbuhan kategorial sekolah minggu tapi disini kamu katakan tidak pernah mengalami peningkatan mana yang benar ini jadi terjadi pertentangan disini kau katakan tidak pernah mengalami padahal judulmu pertumbuhan kategorial sekolah minggu nah ini ini yang menjadi pertanyaannya jadi tentu ada tantangan tantangan itu apa setiap kehadirannya terjadi luptuatif kadang-kadang sedikit kadang-kadang banyak kadang-kadang sedikit kadang-kadang banyak itu tantangan artinya yang hadir itu tidak pernah dari 17 18 19 20 tidak pernah meningkat tetapi dia kadang-kadang datang 17 10 18 5 20 7 kira-kira begitu kita gak lihat grafiknya itu gak dijelaskan oleh adik sehingga tidak tahu kita tantangan itu apa hambatan dari peribadahan kalau misalnya hadir 15 orang ini kan hadir 15 orang yang bawa Alkitab 3 orang dan begitu gak selanjutnya kau bilang kan ini selanjutnya tantangannya apa tantangannya berarti tidak ada Alkitab di Runggun Immanuel itu masa 68 kakak tidak ada Alkitab di situ tidak ada Alkitab di seluruh 63 68 kakak itu ini kan tantangan berarti gereja GBKP Runggun Immanuel seluruh keluarga hanya 3 keluarga yang punya Alkitab ini tidak dijelaskan nah kemudian solusi ini kalau D nya ini kita usah berbesar ini kata apa ini kata sandang solusi menjawab tantangan memperingati wah ini kalimat yang apa ini memperingati ini kan berarti menasihati menegur bukan memperingati ini kan melihat orang tua anak yang sibuk tidak sempat mengantarkan anaknya sibuknya kemana apakah semua pegawai negeri mulai jam 6 sudah keluar lalu keluar pulang jam 10 malam dan hari minggu pun bekerja orang tuanya sibuk ke ladang masa orang tua tidak punya waktu hari minggu mengantarkan anaknya ke gereja apakah jarak gereja ke rumah jemaat puluhan kilometer atau ratusan kilometer ini kan tidak dijelaskan tadi ini menjadi ini tanya pak untuk apa ya pak untuk PA atau baca kitabnya ini kan tidak ketakan jadi misalnya ini kalimat memperingati ini tidak tidak pas tidak cocok disini dibuat aja menjemput anak kan menjemput anak yang malas yang malas datang kemudian misalnya kalau kalian buat misalnya kalau kalian jemput yang malas datang minggu berkuknya tetap aja apakah minggu berkuknya tetap dijemput lagi ini kan tidak ada tidak ada kalian sibuk disini apakah minggu depan mereka dijemput lagi kalau dijemput lagi berarti tidak ada peningkatan spiritualnya tidak terjadi peningkatan kesadarannya kalau orang yang sama dijemput lagi tidak terjadi peningkatan itu tetap ada stagnan namanya kemudian kalau misalnya hari ini hadir 15 orang lalu dibuatlah games berapa dengar minggu depannya hadir 25 orang 35 orang jadi terjadi peningkatan itu kalian buat ceritanya setelah diadakan games anak-anak yang hadir 15 orang pada persenuan berikutnya meningkat 35 orang karena mereka suka games games yang sukai mereka adalah game A, B, C, D kalau seperti ini kalimatnya ini ngarang namanya karena tidak ada data tidak ada data yang kalian sampaikan disini nah PA gabungan ini PA gabungan ini berapa kali laksanakan kalau di PA pribadi di runggun hadir 15 PA gabungan berapa anak dari runggun 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 Immanuel ini datang ke piah gabungan apakah tetap ada peningkatan dari 15 menjadi 40 orang atau ketika piah gabungan bukan peningkatan anak dari runggun Immanuel yang datang tapi runggun payanbelang yang datang banyak karena tidak ada data berapa orang yang datang anak yang datang dari runggun Immanuel itu itu harus dijelaskan disini ketika gabungan berapa yang datang kemudian solusi berikutnya kalau tadi hanya tiga alkitab disitu ya beli alkitab sekarang terlaki pada orang tua beli alkitab atau memakai hp orang tuanya yang android yang bisa mendownload alkitab ada solusi hanya dua guru sekolah minggu satu sudah aktif berarti harus menambah guru sekolah minggu itu kan solusi solusi praktis bagaimana cara menambahnya ada pembinaan guru sekolah minggu nah kemudian refleksi saya lihat refleksi kalian semua semua pun nanti yang 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 CP ini saya tidak akan ulang-ulangin seolah refleksi refleksi itu adalah suatu pembahasan dari materi pembahasan kita jadi refleksi itu harus dari pembahasan ini dari sini dari persoalan ini jadi kalau persoalan kita tadi persoalan ada ialah peningkatan peningkatan kategorial anak sekolah minggu refleksinya ialah peningkatan tapi ini coba kita baca refleksinya anak-anak sebagai penerus bangsa tentunya itu sedang merupakan tugas keluarga nah bagaimana anak mau memahami firman Tuhan sedangkan mulai dari cara dia berpakaian pun tidak diberitahu apa hubungannya dengan peningkatan kategorial tidak ada jadi refleksi itu hadir dari apa yang kau bahas di atas keubahas di atas ini kan pertumbuhan pertumbuhan kategorial sekolah minggu apa yang menjadi refleksi dari sini bukan dari soal berpakaian bukan lagi berhokbah ini kan berhokbah ini karena akan kurangnya dikatakan Matthew 19 24 tapi sebetulnya berhokbah refleksi itu bukan hokbah refleksi itu ialah apa yang kau renungkan dari pembahasanmu yang di atas soal pertumbuhan sekolah minggu refleksi misalnya dengan melihat tingkat kehadiran anak sekolah minggu di runggun Immanuel kita dapat berefleksi bahwa bahwa ternyata jika kita melayani anak SM dengan sungguh-sungguh maka tingkat kehadiran mereka di ibadah dan pembacaan Alkitab pembacaan 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 Alkitab akan mengalami peningkatan ini refleksi jadi seperti itu refleksi kita harus mengambil refleksi dari apa yang kita bahas jangan karang-karang refleksi dari yang lain kau bahas soal peningkatan kategorial refleksimu soal berpakaian gak nyambung itu refleksimu soal Matthius 1924 biarkanlah anak-anak itu gak nyambung refleksimu apa refleksi itu kan refleks tanggapanmu secara secara apa namanya secara secara nyata tanggapanmu terhadap persoalan itu apa apa yang di dalam pikiranmu perasaanmu bagaimana itu refleksi nah soal guru sekolah minggu apa refleksimu bahwa pertumbuhan kategorial tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada guru-guru sekolah minggu itu kan refleksi kalau ada banyak guru sekolah minggu ada 5 atau 10 terjadi pasti terjadi peningkatan kehadiran anak pertumbuhan anak kategorial tapi kalau gurunya satu gak mungkin terjadi pertumbuhan menjemput satu orang gak mungkin dia sanggup menjemput anak-anak satu orang ke rumah-rumah nah ini refleksi dari refleksi itulah nanti muncul kesimpulan dan saran nah kesimpulan itu ini sama ya kepada semua ya supaya jangan berulang-ulang nanti saya jelaskan apa itu kesimpulan kesimpulan adalah pernyataan singkat atas apa yang sedang kita bahas apa pernyataan singkat terhadap pertumbuhan kategorial anak sekolah minggu di rumbun Immanuel apa pernyataan kesimpulan kita apa kesimpulan kita kesimpulan bahwa majelis jemaat GBKP rumbun Immanuel tidak peduli dengan sekolah minggu selesai itu saja kan itu kesimpulan bukan kesimpulan itu saja ini kesimpulannya apa dari pemaparan di atas dapat simpulkan bahwa GBKPR kurang mendapat perhatian dari majelis sehingga mereka tidak mau bahwasannya tidak adanya program KAKR kok kembali kepada KAKR padahal pembahasan sekolah minggu program Komisi Anak dan Komisi Remaja nah itu jadi kesimpulan pendek kita apa bahwa majelis jemaat tidak memberi perhatian kepada sekolah minggu bahwa majelis jemaat tidak memiliki program untuk membina guru-guru sekolah minggu itu kan pernyataan singkat dari kesimpulan itulah nanti muncul saran jadi kalau kita misalnya mengatakan kesimpulan kita bahwa majelis jemaat tidak memberi perhatian kepada sekolah minggu maka saran kita agar majelis jemaat GBKP runggun runggun Immanuel semakin memberi semakin memberi perhatian yang banyak terhadap pelayanan sekolah minggu jadi real jadi dia solusi praktis apalagi solusi praktis kalau misalnya tadi orang tua anak-anak itu dijemput oleh guru sekolah minggu maka salam praktis apa agar orang tua mau dan bersedia mengantar anak-anak mereka untuk kegiatan membaca Al-Qutab atau sekolah minggu ibadah sekolah minggu itu kan saran-saran praktis agar GBKP Runggun Immanuel menambah guru guru sekolah minggu ini solusi praktis dia saran ini lahir dari apa yang kita tulis di kesimpulan kita jadi yang disimpulkan itu yang kita temukan itu itulah menjadi saran di bawah itu jadi sambung menyambung karya ilmiah itu sambung menyambung tidak terputus-putus tidak lahir dari yang lain kemudian cara mengutip itu sudah saya jelaskan dulu di awal cara mengutip itu harus sesuai dengan standar ilmiah misalnya ini kan tidak mendengar arah arahan saya ini kan tidak mendengar arahan saya tentang tata penulisan pengutipan dari internet caranya ialah ini ada penulisnya ini ini kan binus tapi tidak bisa dibuka kan sebentar kita tunggu binus dia harus ada nama penulis dari sini kakutip kan ini kelihatan tidak 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 dari sini pengertian sekolah minggu kan ini kan zoom kan teman-teman iya pak kelihatan kan kelihatan pak seharusnya ada penulisnya ini tapi kamu tidak dapatkan kalau tidak ada datanya jangan sesekali menggunakan ini sebagai sumber capan kakimu harus ada penulis ini tidak ada penulisnya ini tidak ada penulisnya nah jadi setiap tulisan kita yang berbasis internet harus ada nama penulis baru apa judul artikelnya lalu dimana dia alamat website-nya ini kan library binus ACID mengapa binus tidak memberikan judul buku dan penulisnya karena dia portal maka ini tidak bisa kita jadikan sebagai sumber akademis walau kau dapatkan ini maka carilah buku cari bukunya supaya bisa dijadikan ini menjadi sumber kalau tidak ada penulisnya jangan jadikan menjadi sumber itu sebabnya saya katakan waktu itu carilah sumbernya ini kan cari sumbernya ini sehingga tidak menjadi catatan yang tidak punya tuan ini gak bisa dia menjadi sebuah catatan kaki karena dia tidak punya sumber nah begitu ya ade ya saya pikir diperbaiki ada tanggapanmu masalah guru sekolah minggu itu pak ini udah saya sarani tapi belum ada yang mau jadi guru sekolah minggu itu pak ya itu bukan pekerjaanmu itu kan saranmu saja iya belum bisa jadi kak berani saya letak di apa jadi program atau apa gitu pak jadi kalau tidak di program dia ini kan berarti bisa dia menjadi saran di saran ini oh iya pak masalah alkitab juga kan pak yang masalah tiga orang tadi katanya yang anehnya di sekolah minggu dia cuma sedikit yang membawa alkitab adanya alkitabnya tapi masalah untuk sekolah minggu sedikit yang membawa alkitab tapi pas baca alkitab hampir semua membawa alkitab jadi memang gak tahu gimana caranya sekolah minggu aja orang itu sedikit yang membawa alkitab ya itulah fungsinya memberi masukan memberi nasihat memberi pengajaran karena ilmi teologi yang kamu telah pelajari di kampus secara teori kamu harus praktekkan secara praktis di lapangan iya kemarin juga dari suruh juga pak sama orang tuanya kan kalau gak ada alkitab udah kami surpe kan tentang kalau gak ada alkitabnya biar kesan sama kami biar kami beli gitu udah ada memang berapa kemudian ini ini kau buat sumber GBKP terhadap hal dia apa di apa namanya di capan kaki gak ada ini gak ada kan capan kaki GBKP di sini iya pak kemudian kalau ini wawancara pukul gak ada pukul titik-titik kan iya pak ini dimana dimana dia diwawancarai jadi dilengkapi sehingga itu dalam sejen berikutnya atau pada apa namanya finalnya nanti pada waktu taseran mandatangani ini semua sudah bagus ya harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan disini siapa berubah tapi tidak ada perubahan ya itu kan akan mempengaruhi nilai kalian itu iya pak oke ya kalau begitu ya siapa makasih ya pak kemudian masuk pada punya siapa nih sebentar Amika ya siapa Oke ini Amika jurnalnya peningkatan pelayanan kategorial permata bagi secara kuantitas dan kualitas di BKP Renggun Kota Cane kemudian sebentar ada tadi yang silap lagi sebentar ya ini ini saya rindukan dulu yang punya siapa tadi ya ini pembimbing lapangan pendeta Mercy Meri Ginting punya siapa siade ya benar ya punya siapa siade tadi pembimbing lapangannya pendeta Meri Borginting ya iya pak iya pak oke oke ini pembimbing lapangannya pendeta Berta Undesari Sumukaban ya iya pak oke kemarin kita sudah berbincara soal ini kalau ini sudah diperbaiki saya lihat kemudian deskripsi nah deskripsi sudah lebih banyak ini sekitar GBKP runggun Kota Cane nah dengan judul tadi peningkatan kategoran permata nah mengenai Kota Cane kemudian kemudian panjang kali ini ini ada apa gereja HBKP 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 HBP ya HBKP kemudian pengertian permata GBKP nah kita juga masih banyak apa namanya belum mengerti soal tahun kan sudah berkali-kali saya katakan tahun itu tidak lagi perlu ditulis tahun 2021 tapi pada 2021 karena ini itu sudah tahun tanpa kalian tulis tahun kata-kata tahun itu sudah tahun itu pada 2021 ini sudah tahun Pak maaf Pak sebelumnya yang Bapak share screen ini yang belum diperbaiki Pak yang kemarin dikorek iya kan saya katakan semua tahun diperbaiki tidak semua saya corek-corek kan kalau semua saya corek-corek berarti apa lagi kerja kalian gitu banyak lagi yang tidak bisa lihat tapi intinya kalian mengerti apa yang saya sampaikan bahwa tahun tanggal bulan itu tidak perlu ditulis lagi gitu ya kemudian ini sudah saya katakan bahwa tuliskan siapa penulisnya alur internet apa judul artikelnya ini kan juga masih masih seperti yang lama ini ini sudah saya saya tuliskan dulu tuliskan dari mana itu ini masih keluar lagi hal yang sama mana ini nama penulis ini kan dulu sudah saya tulis begini kan nama penulis artikel dalam jbkp diakses pada setian ini keluar lagi seperti ini tidak diperbaiki kan ini 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 penulis koma tanda petik artikel koma dalam htp permata diakses pada sekian ini tidak ada kembali kembali keperti biasa ini kan bisa kita cari sama seperti tadi bisa kita cari siapa penulisnya kalau dia offside itu bisa kita lacak ini sedang cari sedang sedang melacak siapa penulisnya nah ini kan sedang melacak permata dari sini kamu kutipkan ini sedang iya pasti ada nama penulisnya ini sedang lambat ini selamat selamat datang di persahadah ini dari mana usahanya kita lihat dimana dia tulisannya itu permata itu tulisan siapa yang diambil itu tentang apa itu tentang pengertian mata yang persahadahan mana anak gereja pengertian permata kan iya pengertian permata disini di mana di mana yang ini ini kan berarti dia tidak ada penulis kan seorang penulis ini enggak kita tahu enggak ada karena ini bukan artikel ini bukan artikel dan tidak tahu kita siapa penulisnya nah maka untuk mencari siapa penulisnya lihatlah adminnya admin dari alamat ini apa namanya website ini siapa yang menjadi admin disini yang bertanggung jawab mengirim apa namanya berita ini kan ini ada ini misalnya bidang umum bidang umum ini kan permata yang gak ada juga siapa yang bertanggung jawab menyampaikan ini mungkin kalau yang umum mendang website ini pengurus permata pesat ya harus ada nama orang kalau atau dibuat sebuah kalimat bahwa sumber buat misalnya ini contoh judul dari apa ini judul dari artikel itu misalnya ini kan permata GBKP tanda petik dalam website www permata atau pengurus atau apa namanya hasil hasil sidang sinodi keberapa keempat artinya dalam membuat catatan ini yang jelas dia harus ada nama penulis judul artikel baru alamat kalau seperti ini kita tidak bisa jadikan menjadi sebuah sumber ini walau dia sudah permata GBKP karena tidak ada penulisnya tariklah dia siapa yang menjadi kontributor biasanya di bawah itu selalu ada kontributor misalnya saya tunjukkan contoh ya halnya gini ini di KPA misalnya ini contoh kalian mengutip hari ini ini renungan ini yang saya tulis di bawah kan ada teludis RSN Harahab judulnya apa ini jangan memeras sesamamu dalam apa WW WW GKPA OR adi jadi ada orang yang bertanggung jawab atas tulisan itu tapi kalau seperti tadi ini tidak ada orang yang bertanggung jawab atas tulisan ini dalam sebuah karya ilmiah harus ada orang yang mempertanggung jawabkan tulisan itu kalau tidak ada orang yang mempertanggung jawabkan tulisan ini itu tidak bisa dijadikan menjadi sumber carilah buku berarti di buku gitu kecuali misalnya ini ada nih perasaan pokoknya atau carilah nanti di website-nya ini ada orang yang bertanggung jawab atau misalnya pengurus pusat ini kan pengurus pusat permata pengurus pusat permata koma permata tanda putih tadi koma dalam WW permata GKPA pengurus pusat itu yang menulis berarti nah itulah apanya oke sampai disini mengerti ya jadi sebuah karya kita sumber kita harus berbasis ilmiah oke kita lanjut jadi masuk pembahasan isi makalah permata GKP runggun kota cana masa dulu itu berarti kan kita sudah melihat masa dulu mulai dari 13 orang kemudian mengalami peningkatan lalu ketika masuk ke tahun 2021 di masa sekarang maka adalah sebuah gerakannya untuk mengadakan katakanlah sesuai dengan tahun pemuda atau permata GKP ya kemudian kan ini kita bicara soal kuantitas dan kualitas maka sejak 6 Maret 2021 ada peningkatan dari 10 5 13 16 sampai pada akhirnya 15 tapi PA gabungan ini tidak disebutkan berapa orang harus tepat saja berapa orang ini yang hadir sama ketika KKI ini berapa orang yang hadir sehingga kita melihat jumlah yang hadir pada saat PA gabungan dan yang hadir pada saat KKI ini ada peningkatan atau walaupun nanti dia terjadi fluktuatif grafiknya tidak meningkat begini tapi dia ada fluktuatif tidak apa-apa yang penting ada peningkatan kuantitas kehadiran itu kadang dia turun kadang dia naik kadang dia turun kadang naik tapi harus tersebut puncaknya berapa orang puncaknya kan ada 24 orang paling banyak paling sedikit kan hadir 5 orang kan tanggal 15 Maret nah itu kan bisa diberi alasan karena mungkin ini dan sebagainya faktor alam faktor hujan atau faktor kesibukan masing-masing tapi paling tinggi hadir orang pada 12 Juni atau pada pekan doa ini pun tidak ada orangnya berapa orang waktu pakai pekan doa nanti bisalah kau sebut terjadi secara kuantitas jumlah yang hadir pada saat kelaksanaan ibadat termata ialah pada tanggal sekian dengan jumlah yang hadir sekian 10 orang karena ini kan angka-angka harus jelas dia angka paling tertinggi kapan angka paling rendah kapan tetapi secara umum terjadi perkembangan kualitas kuantitas dari dulu 13 orang sekarang rata-rata yang hadir berapa orang nanti jumlah semua rata-rata minggu berapa orang kalau diratakan berapa orang misalnya mulai tanggal 6 Maret sampai tanggal 10 Juli nanti berapa orang yang hadir di jumlah total bagilah 18 kalau dibagi 18 rata-rata tiap minggu orang sekian itu bicara kuantitas karena kita bicara angka nah kemudian secara kualitas bagaimana pertumbuhannya kualitas itu kan berarti bukan banyaknya orang tapi bagaimana imannya bertumbuh apakah dengan mengikuti rutin ya rutin 18 kiri pertumbuhan selama kamu di sana pertumbuhan kualitas iman mereka sikap mereka tata cara kehidupan mereka mengalami pertumbuhan nah ini yang dijelaskan sehingga pertumbuhan kualitas itu mengalami pertumbuhan dulu ketika datang misalnya tidak punya sopan santun tapi setelah mengalami pertumbuhan dan PA dan mengalami dinamika dalam menghadapi hidup permata maka ternyata mereka mengalami perubahan perubahan sikap dulu yang amburadul sekarang sudah semakin tertata dulu percakapannya yang glamour perkataannya percakapannya sekarang sudah lagi terarah nah itu kan terjadi kualitas jadi kualitas itu harus terlihat baik dalam sikap baik dalam tata kerama baik dalam beretika baik dalam kehadiran nah itu dan tanggung jawab juga tanggung jawab itu kualitas kemudian sasaran program permata ini sudah oke terpendukung kembatan potensi kemudian solusi yang ditawarkan secara teologis kemudian secara praktis kemudian nah ini yang di refleksi sama seperti yang tadi refleksi lahir dari apa yang kita bicarakan atau bahas di atas nah ini terkesan sebagai seperti hoqbah dalam 1 Timotis 4 12 janganlah menganggap engkau dan sebagainya refleksi itu adalah hasil dari apa yang kita rasakan dari pertumbuhan permata secara kuantitas dan kualitas bagaimana refleksinya bagaimana nah dari 18 kali pertumbuhan dengan permata GBKP runggun apa namanya runggun apa ini runggun kota cane bahwa pertumbuhan kuantitas dan kualitas permata sangat signifikan hal itu terlihat dari kehadiran mereka yang jumlah rata-rata per minggu sekian orang dan jumlah tertinggi kehadiran mereka sekian orang ini refleksi hal itu terjadi karena sentuhan sentuhan pelayanan yang dilaksanakan dengan cara pembinaan ini kan pembinaan modifikasi acara melibatkan orang tua peletergi kemimpinan mengadakan virtual mengadakan PA offline dan sebagainya itu refleksi dari situ kita menghadirkan sebuah pernyataan singkat bahwa pertumbuhan kualitas dan kuantitas pemuda itu bisa terjadi karena ABCD nah itu itu refleksi jadi kalau ini seperti khukbah kamu refleksi itu bukan khukbah tapi refleksi itu adalah jawaban singkat atau pernyataan singkat dari apa yang kita bahas bagaimana pertumbuhan kualitas dan kualitas itu terjadikah atau tidak kalau terjadi karena apa kalau tidak terjadi karena apa itu kesimpulan nah dari kesimpulan itulah nanti timbul saran nah itu jadi misalnya di kesimpulan ini adalah pemilik masa depan gereja namun dalam kenyataannya banyak gereja yang saat ini kategori permata banyak yang kurang aktif banyak permata yang tidak melaksanakan PA banyak ini kan berarti kepada permata secara umum yang kau apa namanya simpulkan padahal yang kau simpulkan bukan permata secara umum terlalu permata dirunggun kota canai bagaimana permata di kota canai itu mengalami pertumbuhan secara kuantitas atau kualitas kah atau tidak itunya itulah kesimpulan jadi kesimpulan itu adalah apa pernyataan singkatmu terhadap kuantitas dan kualitas runggun GBKP runggun kota canai itu saja nah dari situ nanti baru ada muncul saran kemudian kata kiranya di dalam apa di dalam saran tidak boleh digunakan karena saran itu adalah hal-hal praktis yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai pertumbuhan kualitas dan kuantitas tadi jadi misalnya kiranya pembina dan perhatian pembina dan perhatian majelis runggun diberikan secara khusus untuk permata jadi langsung agar agar majelis runggun kota canai memberi perhatian itu kalimatnya langsung kan namanya pun saran agar majelis runggun majelis GBKP runggun kota canai memberikan perhatian dan pembinaan dan sebagainya nah itu itu lebih apa lebih lebih praktis saran itu itu dari hasil kesimpulan tadi nah permata juga haruslah mau dibimbing itu kan tidak saran nah jadi agar permata tadi tu kan agar permata kita tidak boleh harus ke mereka mau dibimbing dan berusaha untuk bergerak berpartisipasi baru ini agar orang tua mampu bergerak sama dengan gereja nah kira-kira begitu sarannya jadi saran itu lahir dari kesimpulan refleksi itu pun lahir dari pembahasan kita atas permasalahan yang kita bahas begitu Amika ada kira-kira pertanyaan iya pak ada pertama kan soal yang apa tadi pak ini catatan kaki berarti nanti kan itu pengurus termata mungkin nanti bisa nanti saya carikan siapa yang memegang bagian dari untuk memposting di website mungkin bagian partisipasi baru saya cari tahu siapa nama pengurus termata yang di bagian partisipasi itu baru namanya yang saya masukkan di catatan kaki begitu pak boleh boleh kalau tidak ada nanti namanya ya pengurus pusat aja pengurus pusat permata itu maksudnya mereka yang bertanggung jawab untuk menuliskan segala sesuatu yang ada di website itu kan pasti itu kan ada biasanya setiap website itu ada kontributornya administratornya itu yang bertanggung jawab atau pengurus pusatnya nanti saya tahu lalu pak yang di peningkatan kualitas itu kan ada juga yang saya bikin kalau dalam PA awalnya mereka tidak berani untuk memberi pendapat misalnya ditanya kira-kira bagaimana pendapat tentang tema ini tidak ada yang berani tapi semenjak lama-kelamaan bahkan saya tuliskan disini sering-masing waktu mereka mau berbagian dalam PA membawa siapaan menjadi MC mau juga memberikan pendapat dan pengalaman mereka tentang tema tersebut itu juga kan sudah menjadi salah satu peningkatan kualitas ya itu sudah termasuk artinya mereka sudah punya rasa percaya diri kan lalu Pak yang ini solusi praktis itu sebenarnya solusi yang secara praktis itu itu yang harus kita lakukan itu yang kita lakukan kah atau itu solusi yang akan kita berikan kepada runggun gitu kalau solusi praktis itu bukan kita lakukan itu dilakukan oleh mereka kan kita sudah melihat kesimpulan kita begini tangan begini nah baru kita sarankanlah kepada majelis itu melakukan ini dalam rangka meningkatkan kualitas kan kalian kan disitu terbatas waktunya tidak akan bisa meneruskan itu lagi setelah CP maka supaya terus terpelihara peningkatan kualitas dan kuantitas itu disarankanlah kepada majelis ABCD itu kan solusi praktis jadi itu bukan ke pekerjaan kalian lagi itu sudah menjadi pekerjaan para majelis nanti setelah mereka membaca artikel kalian ini mereka akan melakukannya kalau mau kalau tidak mau ya minimal kamu sudah menyarankan kan itu berarti ini saya tulis di Depersenis sudah termasuk bisa tentang solusi praktis ya solusi praktis itu biasanya kepada setiap pihak para pihak yang akan kita anggap mampu mencapai tujuan kita bisa majelis bisa pengurus permata bisa orang tua bisa siapapun yang bisa kita anggap untuk mencapai tujuan begitu ya terus Pak di bagian ada juga saya tuliskan di paragraf terakhir memang geritasnya banyak membahas tentang kayak berkot bapak tapi yang di paragraf terakhir ini apakah kira-kira begitu seperti ini Pak yang saya tuliskan dari pembahasan tentang permata dilihat bahwa hal yang terkena pembinaan sendal semangat permata melayani kita terjaga dan mampu jadi pelan-pelan melihkan baru kan saya tuliskan Pak dalam hal ini dilihat apabila semua permata GDKP dilayani dengan baik maka akan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas dan jika semua permata GDKP secara global melakukan seperti yang dilakukan oleh GDKP runggun peracana untuk permata maka akan terjadi kebangkitan permata apakah itu sudah menjadi termasuk dari bagian repek itu Pak kalau ini bisa tapi yang di atas itu kan dia membahas yang global refleksi itu harus membahas yang kontekstual tadi tadi dari berangkat dari pergumuran yang dihadapi aja yang dulunya hadir sekian orang sekarang dalam pertumbuhan kuantitas dan kualitas menarai pertumbuhan begini-begini berasalkan fakta itu saya berefleksi bahwa kan itu berasalkan fakta itu saya berefleksi begini-begini kalau yang ini program pertama KIDU ini kan ini GDKP semuai permata GDKP semuai tapi kalau yang ini kan karena sudah penutup boleh-boleh saja karena ini berasal dari permata secara umum tapi akhirnya akan menyebabkan kepada GDKP runggun kota canai tapi refleksi itu selalu berdasar dari konteks konteksnya apa tadi pertumbuhan kuantitas dan kualitas itu konteksnya apa fakta di lapangan tadi ternyata ada pertumbuhan setelah Amerika masuk ke sana ada pertumbuhan nah refleksinya apa bahwa ternyata pertumbuhan itu bisa tergantung kepada penggerak orang yang menangani pelayanan itu secara utuh secara baik jadinya pertumbuhan konteks berarti perlu tenaga pelayan khusus yang melayani permata itu kan refleksi itu dibiarkan misalnya nanti Amerika pulang dari sana lalu penetua GDKP tidak melayani khusus seperti apa yang kau buat itu jangan-jangan itu hilang lagi kan itu refleksinya bisa hilang tidak dilanjutkan lagi oleh penyetua GBKP runggun kota cana ya hilang lagi nanti tinggal ceritalah dulu waktu disini ada CP banyaknya kami hadir tapi setelah pulang gak ada lagi nah ini jadi kenangan jadi dia tidak berlanjut nah gitu ya ada lagi sudah Pak disarankan ini tadi tinggal diperbaiki tentang kalimat ini ya Pak ya sudah Pak terima kasih ya Pak baik ini sekarang kepada Ardian Tabarus oke ini Ardian Tabarus ya ini permata penggul sumbul ya ini sekurah cana sorry oke ini kelihatan ya pembinaan permata runggun sumbul dalam menjawab tahun peran GBKP generasi muda menjadi berkat oke ini pendahuluan nah di pembahasan ini sudah ditambahkan oleh Ardian Tabarus pembinaan permata di GBKP runggun sumbul kegiatan itu sudah dimulai dalam rangka tahun permata ya nah cuma ini ada kelimat hand up nya ini kan dalam ini catatan teknis ya nanti catatan kaki hurufnya jenis hurufnya harus sama dengan makalah kalau ini times roman ini pun harus times roman Ardian Tab bisa dengar halo bisa dengar bisa bisa ini harus sama harus sama dia huruf di cerang kaki dengan yang di makalah ini kalimat hendaknya nanti ini bukan kalimat ilmiah hendaknya nanti itu kalimat hukbah itu pak sebelumnya pak share screen bapak kok ini ini aja pak belum jalan belum pak belum ini kelihatan semua udah-udah pak masih yang kemarin masih makalah yang kemarin pak oke-oke udah jalan pak udah jalan ini sudah jalan sudah pak sudah nah ini jadi supaya apa namanya sebentar oke ini supaya disamakan ya apa yang disini dengan yang disini oke sebentar kemudian kata hendaknya ini bukan kalimat ilmiah kita harus menghindari kalimat hendaknya itu kalimat hukbah nah hambatan dan tantangan dalam melaksanakan pembinaan di runggun sumbun nah tantangan ini kan permata sering kali di dalam melaksanakan kegiatan pemuda terkendala oleh waktu yang tidak sinkron kemudian tidak hadir sama sekali setiap kegiatan permata kurang sinkronnya komunikasi dan sebagainya kurang kreatif sering apatis nah dari tantangan yang dapat ini yang ditemukan ini maka kita akan berefleksi Arjanta akan berefleksi jadi seperti yang saya katakan tadi refleksi itu hadir dari sini dari hambatan dan tantangan dan dari pelaksanaan ini nah karena juga kita kan ini pembinaan permata nah apakah sudah ada pembinaan permata dilaksanakan di sumbun di GBKP sumbun ini tampaknya yang kau sampaikan ini masih teoretis ini kan pembinaan permata di GBKP sumbun ini teoretis tapi kapan ini dilaksanakan gak tau kita ini gak ada ini kan masih ada teori misalnya gini kalau kita baca ya nah mulai dari maka dari situ sesuai dengan tema tahun plan GBKP serta visi GBKP menjadikan permata sebagai generasi muda yang menjadi berkat oke lalu manfaat pelayanan ini ABCD oke maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh GBKP yang dilakukan oleh GBKP rumpun sumbun untuk melaksanakan yang pertama itu ini dikatakan melakukan pembinaan terhadap permata tapi kita tidak tahu kapan ini kapan dilaksanakan tidak tahu kita berapa orang yang mengikuti siapa yang melaksanakan apa metri pembinaannya lalu bagaimana entusiasme dari permata itu mengikuti pembinaan ini tidak tahu kita tapi langsung kelima hendaknya nanti permata sumbun ikut ambil bagian dalam pelayanan di hari minggu berarti dari sini pernyataan ini bahwa permata GBKP rumpun sumbun ini tidak aktif kalau dasarkan data ini maka sebenarnya pemuda atau permata GBKP rumpun ini tidak aktif lalu yang kedua yang akan dilaksanakan melibatkan permata sumbun dalam acara kunjungan duka ini kan melibatkan contohnya dalam hal memberikan kata-kata menghiburan ini contoh tapi apakah pernah ini diikutkan mereka dalam menghiburan duka si A si B si C tidak tahu kita ini contoh saja ini teori prakteknya tidak tahu kita dilaksanakan apa tidak ini lalu yang berikutnya melakukan pendampingan dalam setiap kegiatan dilakukan permata ini kan melakukan pendampingan teorinya ini teori seperti ini misalnya C P PRP rumpun sumbun apakah yang dilaksanakan tidak tahu kita ini kan teori apa yang dilaksanakan di lapangan tidak tahu kita ini masih teori lalu timbullah hambatan apakah hambatan ini lahir dari ini kegiatan ini ketika ini laksanakan kegiatan ini maka yang ardian terlihat tantangan itu ialah ini setelah laksanakan tadi yang ini melaksanakan pembinaan melaksanakan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk memberikan kata-kata sambutan di penghiburan duka memberikan kesempatan pendampingan terhadap permata lalu setelah dilaksanakan itu datanglah hambatan tantangannya sering di dalam melakukan kegiatan terkendala oleh waktu yang tidak sinkron ketika diminta misalnya permata itu dibina waktu mereka tidak sinkron dengan jadwal pembinaan itu ketika diadakan penghiburan duka jadwal mereka tidak sinkron tidak tahu kita seperti itu karena contohnya dalam kegiatan PA banyak permata tidak hadir padahal di atas yang dibahas pembinaan tadi disini ini kan pembinaan pembinaan kemudian penghiburan kemudian melibatkan tapi ketika tantangan yang ada ialah PA bukan kegiatan tadi kegiatan pembinaan penghiburan melibatkan nah jadi tantangan itu nggak tahu kita apakah yang dari atas tantangannya atau ya tantangan lain ini kan PA kemudian banyak permata tidak aktif nah tidak aktif dimana pembinaankah di kata-kata penghiburan itu tahkah atau melibatkan mereka kurangnya sinkron komunikasi komunikasi di pembinaankah nggak tahu kita nah jadi tantangan ini tidak sinkron dengan apa yang dibahas di atas dengan kegiatan ini karena tidak tahu kita apakah yang di atas ini hanya teori atau sudah dipraktekkan karena sudah baca bukunya permata GBKP menjadi berkat itu menjadi ini kan menjadi berkat generasi muda menjadi berkat lalu disinkron kan ke sini jadi kita nggak tahu apakah itu benar-benar terjadi apa tidak lalu dari situ lahirlah refleksi dari tantangan ini lahirlah refleksi saya katakan tadi refleksi itu harus lahir dari pembahasan kita yang di atas nah refleksinya apa jadi dari pemamparan di atas sebenarnya kaum muda bisa diandalkan dalam dunia pelayanan gereja bisa diandalkan pula tadi kurang sinkron waktu kurang sinkron pelaksanaan tapi dapat diandalkan tadi di sini tidak aktif tapi refleksinya dapat diandalkan pemuda mana sekarang yang dapat diandalkan runggun apa namanya runggun sumbul atau permata secara umum yang diandalkan ini kalau permata runggun sumbul tadi tidak aktif tidak sinkron waktu tidak sinkron apanya tapi kok bisa diandalkan nah makanya refleksi aplikasi itu harus berasal dari konteks yang kita bahas jangan dari luar konteks yang sedang kita bahas ini jangan-jangan diambil dari permata secara nasional tadi menjadi berkat tadi maka ini tidak cocok dengan konteks yang dibahas ini bukan dari konteks yang sedang kita bahas diambil dari konteks pemaparan bermata menjadi berkat tadi secara nasional tidak berasal dari runggun sumbul ini bukan dari runggun sumbul sehingga aplikasinya tidak mendarat nah kemudian seksual itu perlu juga kesadaran para generasi muda tentang pentingnya ikut ambil bagian di dalam kegiatan gereja strategi dasar pembinaan harus menerima menghargai ini teori teori yang tidak berdasar pada konteks ini kan teori semua aplikasi bukan lagi berteori aplikasi itu adalah pergumulan kita dari konteks lalu apa yang sumbangan kita kepada konteks itu nah cuma ada dibaca ini dua atau tiga paragraf ini tidak ada membahas satu kata pun tentang runggun sumbul gak ada berarti memang konteksnya ini bukan runggun sumbul tapi konteksnya ini adalah GBKP secara global kan gak ada kan kalimat GBKP runggun sumbul lalu rafalak teologis lagi ini jadi hokbah lagi berasalkan saat timotis 4 ayat 12 jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda wah ini jadi hokbah hokbah dalam hal ini sebagai orang muda masa kini wah ini hokbah lagi jadi itu dalam hal ini wah hokbah lagi jadi dia hokbah menghokbah ini dari sini jangan-jangan teks ini semua diambil dari buku itu jadi bukan dari konteks runggun sumbul ini refleksinya tidak membumi karena refleksinya diambil dari buku ini yang dikapi menjadi berkat bukan dari konteks sumber lalu kesimpulannya seperti itu saya katakan tadi kesimpulan adalah pernyataan singkat kita terhadap apa yang kita gumuli di lapangan apa yang kita temukan di lapangan apa yang kita bahas dalam materi ini tadi konteksnya yang sedang kamu bahas di sini soal ini permata GBKP sungguh-sungguh dalam menjawab tahun pelayanan GBKP apa jawabannya bagaimana permata GBKP sungguh dalam rangka menjawab ini selamat menjawab ini kita taruh yuk ngelir si tinggal nari wami kumar mitu nyanyi pula kami Doremi dari situ aku tahu Dodo memang perlu juga SMP kan belajar seni musik SD pun kan belajar seni musik kan Luz Luz unmit Luz Luz unmit Luz 321 baca pula 321 luzi pikir kayak gitu harusnya rupanya ada aku berliki kami pelajari pulak kalau tanggal Luz musik ada pilihan kemar menggambar atau musik Luz Luz musik bagian menggambar menggambar pun oke mungkin dia lagi lelah lagi lelah dia mungkin disana sehingga butuh menggambar menggambar oke lah kita lanjutkan ya jadi pembinaan permata GBKP runggu sumber dalam menjawab tahun pelayanan GBKP jadi permata ini hendak menjawab ini tahun pelayanan GBKP apa tahun pelayanan GBKP sekarang generasi muda apa yang mau dikerjakan permata runggu sumber dalam rangka program GBKP secara nasional ini bagaimana disini tidak ada tampil itu disini tidak ada seharusnya disini judulnya disini setelah pembinaan permata ini dibuat judulnya ini kan setelah ini atau judulnya disini nomor 2 kita buat apa namanya permata GBKP runggun sumber sumber menghadapi menghadapi tahun pelayanan apa tadi jukurnya itu tahun apa tahun pelayanan GBKP tahun pelayanan tahun pelayanan GBKP GBKP apa yang dilaksanakan permata untuk melanjutkan menghadapi tahun pelayanan GBKP apa yang harus dilakukan dan dilaksanakan disana tapi itu tidak kita temukan sehingga refleksinya tadi tidak nyambung dia kayak apalagi ke refleksi teknologi semua lalu kesimpulannya apa nah kesimpulannya misalnya contoh ini kan kau simpul dari pemaparan di atas pemaparan di atas bahwasannya pada zaman sekarang ini masih banyak temukan kaum muda yang kurang memberi diri ini kan gak sampai sana gak tahu kita apa ini nah jadi kesimpulannya misalnya dalam menyambut tahun pelayanan GBKP maka permata GBKP runggun sumbul runggun sumbul telah siap dengan melaksanakan melaksanakan bla 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 ini pernyataan singkat pernyataan singkat dari Ardienta bagaimana sebenarnya GBKP permata GBKP runggun sumbul itu dalam rangka tahun GBKP siap atau tidak siap karena apa melaksanakan ini karena apa faktornya faktornya apa itu kesimpulan sementara tidak siap karena apa itu dari tantangan tadi nah setelah ini misalnya kalau siap maka apa solusinya sarannya kalau tidak siap apa makanya kalau saran seperti ini betapa pentingnya pembinaan dan pengawasan pemuda ini bukan saran saran itu tindakan praktis ini perlu dirancang agar menjadi program ini bertiuri lagi jadi kalau kesimpulan misalnya bahwa ada tantangan tadi pemuda permata di GBKP runggun sungguh itu tidak siap menghadapi tahun pelayanan GBKP maka apa saran saran pertama misalnya contoh disini agar majelis GBKP runggun sungguh mempersiapkan mempersiapkan permata menghadapi tahun pelayanan di GBKP itu kalau tidak siap kalau siap agar musisi GBKP meningkatkan berarti kan sudah dikerjakan tapi itu meningkatkan atau menambah saran lagi lebih besar nah kira-kira begitu apanya Ardian ada kira-kira pertanyaan sebelumnya Pak saya mau bicara yang mengenai istilahnya aksi yang dilakukan runggun sumbul gitu kan di dalam menjawab pertanyaan jadi itu tadi sebenarnya yang di 3 titik sekian 3 titik 1 tadi Pak disitu perbidang sudah saya jelaskan jadi misalnya bidang marturia ini ini yang dilakukannya gitu memang saya kurang memaparkan data gitu mungkin nanti diperbaikan saya akan memaparkan datanya istilahnya siapa yang mengikuti kapan dan dimana gitu dan jumlah yang mengikuti berapa orang gitu Pak nah jadi udah sebenarnya saya Pak istilahnya yang dilakukan atau oleh runggun sumbul itu sudah saya paparkan disitu Pak dan saya sendiri pun istilahnya karena keterbatasan ruang dan waktu sekarang Pak karena terlebih dari COVID jadi saya hanya bisa mendampingi dari program yang berjalan gitu itu yang di apakan sama saya jadi aku cuman bikin ya cuman satu program yang saya buat Pak yaitu CPPRP tadi mungkin kedepannya saya akan buat datanya lebih rinci lagi mungkin itu aja Pak oke baik dengan demikian jadi saya terbikir nanti ya iya Pak terima kasih Pak sebelumnya sekarang kita pada Ari Renta Ari Renta ini ya Ari Renta meningkatkan keaktifan permata dalam mengikuti kegiatan pelayanan di GBKP kendit kendiram klasis tidak binanga oke ini yang lama ya oke ini sudah diperbuki deskripsi juga sudah ada pembahasan sudah ada latar belakang judul kemudian kondisi permata GBKP kendit kendaran kendaran kemudian program-program ini program-program juga permata melakukan pelapangan pertanyaan saya ialah apakah semua kegiatan ini maksudnya yang ini dilaksanakan pada masa CP ini atau tidak dilaksanakan camp permata melakukan pelayanan di KAKR permata ikut dalam pelayan diakunya kalau misalnya itu dilakukan apakah ada terjadi keaktifan permata dalam semua kegiatan kemudian apakah ada bukti yang menunjukkan terjadinya peningkatan keaktifan itu karena judulmu itu kan peningkatan keaktifan dulu misalnya orang mengikuti PA lapangan itu berapa orang yang melaksanakan camp itu berapa orang mengikuti pelayanan ibadah di KAKR berapa orang mengikuti pelayan diakone berapa lalu setelah kamu hadir di sana lalu melaksanakan kegiatan kegiatan itu berapa orang yang ikut kan harus ada bukti karena judulmu ini kan keaktifan berarti harus ada bukti ini kan kuantitas dalam mengikuti meningkatkan keaktifan permata berarti selama ini kan harus kita tunjukkan bahwa mereka tidak aktif dan lalu sekarang dengan hadirnya kamu di sana lalu aktif dan meningkat kalau hanya seperti ini yang ditunjukkan tidak ada bukti bahwa kamu menunjukkan permata itu aktif lalu tantangan apakah sama seperti tadi apakah tantangan itu hadir dari sini dari apa yang waktu mengalami itu atau tidak banyak permata yang sedang di luar kota bersekolah kalau banyak di luar kota berarti tidak aktif tidak meningkat keaktifan kurangnya minat permata mengambil bagian dalam perlayanan maraknya penyebaran covid nah ini kan apakah tentang dan hambata ini berasal pengalaman nyata ini kan saya katakan pengalaman nyata yang dilihat penulis kemudian apa solusi praktis dan teologis disini kan tidak ada kebuatan solusi langsung refleksi dan refleksi ini sama seperti tadi bukan berasal dari apa yang kau bahas kau bahas kan meningkatkan keaktifan permata di GBKP kendaraan ini kan tapi yang kau buat refleksinya ya permata secara umum dari tahun tema GBKP tahun ini generasi muda menjadi berkat bukan dari apa yang kamu lihat di GBKP kendaraan ini nah sama seperti kesimpulan juga ini jadi hokbah dari 1.4.12 hampir sama dengan si Erdian ini kan baru tidak ada sarannya ya ini permata harus mengambil peran penting dalam perayaan kegiatan permata sedikit tersembun dan mengambil peran penting ini bukan berasal dari apa yang kau alami di lapangan nah jadi saran itu tidak berasal dari kesimpulanmu kesimpulanmu tidak berasal dari pembahasanmu refleksimu pun tidak berasal dari konteks yang sedang kau bahas nah disitu sampai disitu dulu tentang ini apa Arizenta bagaimana tangkapannya iya pak kalau tentang pelaksanaan programnya itu yang gak terlaksana hanya pelaksanaan PA lapangan pak karena kan ada larangan dari runggun untuk tidak melakukan kegiatan di luar dari di luar di luar gereja gitu pak yang lainnya nanti kupaparkan bukti sama tanggal dari dan kehadiran permata untuk kegiatan CPPRP itu kalau untuk pelaksanaan CPPRP itu pak baru pertama dilakukan di di BKP Kendit Kendran pak sebelumnya belum pernah tapi harus kamu tunjukkan bahwa ada terjadi peningkatan keaktifan itu karena judulmu itu yang kau pilih kalau dikatakan meningkatkan keaktifan berarti secara kuantitas dia harus kelihatan banyak lengkapi nanti ya iya pak oke sekarang kita kepada Helena oke ini Helena secara di BKP Gunung Manupak nah ini secara yang awal dulu begini lalu sudah diperbaiki ya deskripsi kemudian makalah oke jadi kepada Helena saya berbesar dulu saya hanya mau tanya mempertigas lagi mempertigas saja yang mau dicari sejarahnya ialah dari gereja GBKP Gunung Manupak ini ya apakah itu benar iya pak iya pak sejarahnya bukan sejarah dari bajen runggun buah ya buah man ini GBKP Gunung Manupak ini pak bajen dari runggun buah man teman jadi dia bakal jemaat jadi runggun jadi sekarang gunung Manupak ini masih bukan belum berunggun ya belum pak bakal jemaat dia masih satu runggun sama GBKP buah man teman berarti namanya sebenarnya GBKP bajen gunung Manupak tapi bajen runggun buah man teman saya korang memahami dalam arti organisasi GBKP bajen kan bakal jemaat iya pak bakal jemaat GBKP runggun Manupak ini sudah jemaat atau belum ini GBKP gunung Manupak ini masih bajen pak karena dia belum mencukupi kuota untuk jadi runggun jadi dia masih bakal jemaat dia masih satu runggun sama GBKP runggun buah man teman dia masih satu tapi memang tempatnya yang berbeda berarti kalimatnya kan berarti begini sejarah gereja bajen GBKP gunung man man runggun buah teman kalau kalimatnya seperti ini runggun buah teman ini yang menjadi bajen ngerti enggak yang saya maksud kalau ini kalimatnya berarti ini sudah jemaat kalau ini kalimatnya berarti ini buah teman ini masih bakal jemaat ini yang menjadi bakal mana yang benar sekarang yang benar adalah GBKP gunung manumpak ini sudah jemaat atau belum atau runggun buah man ini sudah runggun yang benar sekarang mana yang benar Pak gunung manumpak ini masih bajen dan buah man teman itu sudah runggun kalau begitu kalimatnya harus diperbaiki sejarah gereja bajen ini disini bajen ini yang bakal jemaat gunung menumpak itu yang bakal jemaat kalau manteman ini kan sudah runggun ini berarti bukan bajen jadi sejarah GBKP sejarah bajen GBKP gunung menumpak runggun buah manteman jadi runggun buat teman ini sudah runggun dia tapi ini gunung menumpak ini masih bajen nah itu jadi aku tadi bing-bing mana yang bajen mana yang sudah runggun yang bajen itu GBKP gunung menumpak gunung menumpak kan tapi runggun buat teman itu sudah runggun dia gitu ya karena pembahasan di bawah pun gitu nanti di bawah pembahasan mu ini sejarah gereja bajen ini harus dibuat bajen gereja bajen GBKP gunung menumpak karena dia bakal jemaat supaya ketika kita membaca itu sudah mengerti bahwa gereja GBKP GBKP apa itu bajen ini baru kalian coba kita baca dalam makalah saya ini mahasiswa fokus membahas tentang sejarah gereja dan perkembangan di gereja ini saya di gereja GBKP gunung menumpak bajen GBKP runggun kan berarti GBKP runggun buah itu yang bajen padahal yang bajen itu bukan ini yang bajen ini GBKP gunung menumpak gereja bajen GBKP gunung menumpak runggun runggun buah man sekarang dia masih masuk di runggun buah man klasis semua dibuat bajen kalau gunung menumpak itu bajen iya pak jadi ini tidak disini nah pembahasan secara berjadinya oke baru kalau di itu tak usah luk besar semua tahun 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 juga tak usah secara pembangunan nah menulis wawancara harus seperti ini wawancara dengan pertua em emeritus baik sendiri pada 16 Februari 2001 di gunung manupak beliau Allah siapa dia dia adalah pertua emeritus dan seorang guru atau seorang petani atau seorang yang jelaskan siapa dia itu caranya bukan seperti ini pertua hasil wawancara enggak usah enggak seperti itu cara menulis wawancara kemudian ini kan ketua umum harus pakai beruk besar sendiri nanti ini perbaik seperti ini diperbaik ya nah ini diperbaik diperbaikan semua ini cara kakinya terus terus nah itu langsung dia refleksi teologis padahal dulu di awal saya sudah katakan apa tantangan dan hambatan mendirikan itu kan tentu ada tantangan dan hambatan mendirikan di BKP ini mengapa masih bajem dia berarti disini harus ada apa tantangan dan hambatan menjadi jemaat penuh atau runggun mengapa tidak diresmikan jenis runggun dia sampai sekarang tentukan ada tantangannya ini belum dimasukkan tentukan mereka ingin menjadi runggun apa tantangannya mungkin belum penuh sesuai dengan tata laksana tata gereja GBKP 150 kakak itu kan tantangan kedua mungkin jemaat belum bisa menuhi biaya pendeta itu tantangan yang membuat mereka belum runggun padahal di GBKP belum tentu harus 150 kakak baru runggun ada mungkin di bawah 150 tapi jadi runggun karena mungkin mereka sudah bisa membiayai operasional gereja menggaji pendeta sehingga walau sedikit jemaatnya tapi bisa menjadi runggun gereja itu kan membuat aturan 150 kakak supaya bisa membiayai kehidupan pendeta tapi kalau misalnya 67 kakak tapi jemaatnya semua orang-orang yang mampu membiayai pendeta kan tak usah mencap 150 kakak tapi mereka bersedia nah kira-kira begitu ya sama seperti tadi refleksi teologi juga datang dari apa yang menjadi pembahasan kita nah refleksi itu ini bukan hokba ini hokba ini misalnya refleksi dari sejarah GBKP sejarah atau melihat perkembangan dari sejarah bajem GBKP Gunung Manupak kita dapat berefleksi bahwa untuk menjadi sebuah runggun di GBKP mereka harus memenuhi persyaratan tata gereja GBKP ini kan pernyataan sehingga hal ini membuat mereka lama diresmikan menjadi runggun nah refleksi dari situ apa lagi bahwa untuk mendirikan sebuah jemaat ternyata kita harus penuh perjuangan mencari warga jemaat supaya bisa diresmikan jadi runggun ini refleksi refleksi itu saya harus katakan datang dari apa yang kita bahas dari konteks yang kita bahas jadi jangan dicari refleksi dari yang lain ini kan dari yang lain yang tidak ada kaitannya dengan GBKP Gunung Menupak ini semua dari yang lain nah kesimpulan juga begitu kesimpulannya apa GBKP Gunung Menupak ini sampai sekarang masih bajen itu kan kesimpulan jadi ini sama sekali tidak kesimpulan nah jadi kesimpulannya apa GBKP Gunung Manupak itu hingga sekarang masih bakal jemaat kesimpulan saran nanti bagaimana supaya menjadi jemaat yang penuh atau runggun agar majelis GBKP Gunung Menupak berusaha mencari berusaha memenuhi persyaratan runggun itu contoh atau mencari jemaat semakin banyak atau semakin gigih mencari dana untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga pelayan jika ditempatkan nanti tenaga pelayan nah ini ini saran-saran dari apa dari hasil kesimpulan kita nah itu ada kira-kira pertanyaan ada sedikit Pak pertemuan yang pertama kemarin waktu pertemuan bimbingan JP ini alasan saya menulis sejarah gereja ini kan karena belum adanya bukti yang tertulis tentang sejarah gereja ini dan itu yang saya buat di kesimpulan apakah memang harus ditambahkan lagi untuk pendirian bajem ini apakah memang harus sarannya itu harus tujuannya bajem ini supaya menjadi runggun karena tujuan saya awalnya itu menulis sejarah gereja bukan bukan berusaha untuk membuat bajem ini menjadi runggun karena yang ditanya pun hasil wawancara bajem ini belum menjadi runggun karena satu yang pertama masalah kendala biaya dan yang kedua masalah kendala jemaatnya belum mencukupi Pak makanya saya disini mencatat sejarah gerejanya dan perkembangan pelayanannya Pak bukan tujuannya bajem ini harus menjadi runggun betul itu bahwa kamu sudah mencatat tapi kan bisa kau simpulkan dari catatan sejarahmu itu bahwa gereja ini sampai sekarang belum jemaat jadi runggun lalu sarannya kan bisa kau sarankan supaya mereka jadi runggun betul semua sejarah itu sudah kau catat dan ini akan menjadi dokumen mereka nanti dan bisa menjadi pegangan mereka tapi dari hasil pencatatan sejarahmu itu maka ada saranku kesimpulannya mereka masih bakal jemaat sampai sekarang lalu dari kesimpulan itu berilah saran supaya mereka memenuhi perseratan supaya jadi runggun sehingga ketika mereka membaca sejarah itu mereka sudah tahu koronologi sejarah itu mereka tertantang untuk menjadi runggun apakah mereka terus menjadi bajen selamanya kan enggak kan harus ada usaha-usaha meningkatkan status gereja mereka dari bajen menjadi runggun itu hasil dari pembacaan mereka terhadap sejarahmu sejarah yang kau tulis ini jadi tambahlah itu bahwa apa kesimpulannya bahwa GBKP Gunung Manupak ini belum punya sejarah yang tertulis kan itu nanti kesimpulan kedua GBKP ini hingga sekarang masih bakal jemaat baru saran bahwa sejarah GBKP Gunung Manupak ini perlu dibukukan itu kan saran karena belum ada ditulis secara baik dibukukan kedua supaya memenuhi perseratan menjengri itu saja kan sudah bagus gitu ya ada lagi apakah persyaratan yang dari tata gereja untuk menjadi sebuah runggun itu dimasukkan juga ke dalam laporan tidak usah mereka sudah tahu hanya saran saja itu baik baik sekarang kepada ini siapa Julia oke Julia ini Julia timbul tenggelamnya permata di GBKP Sarimurti Sarimunti timbul tenggelamnya di GBKP Sarimunti oke dulu ini di pembahas di makalah di makalah langsung secara lahirnya di GBKP Sarimunti oke kemudian timbulnya timgelamnya pak sepertinya yang Bapak buka itu laporan saya yang pas pertemuan CP yang lalu pak oke ini bisa dikelihatan sudah pak oke kemudian ya ini disini kan sudah ditunjukkan bahwa sudah fokus membahas kepada timbul tenggelamnya ya timbul tenggelamnya permata GBKP Sarimunti timbul tenggelamnya nah mengapa itu terjadi timbul tenggelamnya Sarimunti ini ada beberapa permata dirunggun Sarimunti di dominasi masih bersekolah ya hampir 50% tidak berada Sarimunti kemudian tidak berani bergerak sendiri kemudian kepenggusian tidak jelas kurangnya pengalaman belum adanya aturan perbedaan usia kurang aktif nah yang saya tanya disini apakah timbul tenggelam ini merupakan hasil pengamatan penulis tentu bisa ya ya karena melihat faktor lapangan kemudian apakah solusi praktis dan teologis sebelum refleksi tentu ada disini dikatakan bahwa permata ini 50% berada Sarimunti dan 50% berada di luar karena sekolah padahal sekarang kan sekolah online apakah mereka tetap berada di sekolah mereka di luar kota atau sudah kembali kembali ke kampung ini kan pertanyaannya harus dijawab kemudian kalau memang benar-benar masih berada di luar kota atau di luar desa di luar kampung itu katakan mereka di Medan ke Banjahe atau Barastaji dan sebagainya tentu harus ada solusinya kan bisa dilakukan dengan ibadah pemuda atau permata secara virtual virtual zoom atau live streaming melalui youtube atau facebook kan bisa ini kan solusi kalau misalnya tidak berani bergerak sendiri ketika ia memiliki ketidak yang memiliki seorang leader ini kan tantangan lalu solusinya apa berarti kan perlu pengkaderan nah tadi kalau misalnya apa solusinya bisa yang pertama membuat ibadah virtual kemudian kalau misalnya pemimpinnya tidak apa berarti perlu pengkaderan lalu kalau yang ketiga misalnya ke pengurusan yang tidak jelas berarti perlu pembinaan perlu pembinaan pengurus lalu keempat kurangnya pengalaman dan pengertian dalam pengorganisasian berarti perlu melatih mereka berorganisasi dan sebagainya artinya apa yang menjadi faktor-faktor penghambat ini diberi solusi tapi ketika kita juga mendaftar begini harus ada data misalnya dikatakan permata yang masih bersekolah sehingga ketika masa bersekolah aktif hampir 5% permata tidak berada di serbun membuat kejadian permata nah dibuatlah data data itu misalnya berapa yang anak permata yang masih bersekolah berapa orang berapa yang di luar kota di luar kampung sehingga karena judulnya kan ini apa namanya ini timbul tenggelam timbul tenggelamnya jadi dijelaskan ini jadi kalau sedang aktif sekolah maka permata yang hadir sekian puluh orang kalau tidak aktif sekolah maka permata yang hadir sekian orang jadi timbul tenggelamnya itu kelihatan nah kalau misalnya disini ketika pemimpin itu aktif pemimpin atau pemimpin itu aktif berapa yang hadir ada data kalau tidak aktif berapa yang hadir kan itu soal timbul tenggelamnya ada datanya nah ke pengurusan yang tidak jelas kalau dia pengurusannya jelas berapa yang hadir nah itu itu kan ada data harus ada sehingga ketika kita memberikan apa alasan faktor-faktor yang menyebabkan itu harus berbasis data nah kurangnya pengalaman belum adanya atur-aturan nah berarti kan ini kan soal timbul tenggelamnya kalau peraturannya bagus dia naik ke atas aturannya tidak baik tenggelam kan itu ada data lalu dari sini nanti kita akan membuat solusi praktis dan telegis sama seperti tadi refleksi juga harus berasal dari pengalaman konteks timbul tenggelamnya permata merupakan suatu hal yang membuat organisasi tidak berjalan dengan baik tentu maaf di hp saya kok share screennya tidak berubah yang tadi terus atau jaringan saya yang tidak bagus sudah jalan ini sudah jalan sudah pak nah ini jadi nanti dijelaskan diberi data ya kalau misalnya ada beberapa alasan faktor penyebut timbul tenggelamnya misalnya ini tadi permata serimente masih banyak bersekolah kalau misalnya sekolah berapa yang hadir tidak bersekolah berapa yang hadir pemimpin yang aktif kalau aktif pemimpinnya berapa yang hadir ke permata kalau tidak aktif berapa yang hadir jadi sehingga kelihatan data bahwa permata itu timbul tenggelam jadi tidak hanya katanya kan ada bukti dengan bukti itulah maka kita akan memberi solusi apa solusinya membuat ibadah virtual walaupun mereka di luar kota di barastagi di medan tapi ketika diadakan permata karena sudah virtual live zoom dan live di streaming mereka bisa dihitung ada pengkaderan dan sebagainya nah refleksi itu saya katakan tadi harus berasal dari konteks konteksnya terjadi timbul tenggelamnya permata kalau terjadi timbul tenggelamnya permata refleksinya apa jika pelayanan permata itu benar-benar dilayani dengan pengkaderan yang bagus pengimpin yang bagus lalu aturan yang bagus maka permata GBKP runggun apaan runggun Sarimunte akan mengalami akan mengalami peningkatan tidak timbul tenggelam itu refleksi itu refleksi dengan demikian berarti gereja harus terus membina membenahi mempersiapkan kader-kader permata penyataan pemuda penyataan organisasi pemuda supaya tidak terjadi timbul tenggelam nah memang di bawah ini sumbangan teologis seharusnya ini disini sebelum refleksi disini sumbangan terusnya disini keempatnya jadi ini dipindahkan ini masuk ke sini sumbangan tulisan praktiskan nah kemudian kalau sudah refleksi kesimpulan sama dengan yang tadi harus menyimpulkan pernyataan singkat terhadap konteks yang kita hadapi mengapa terjadi timbul tenggelamnya permata dirunggun apa tadi ini sarimunte pak sarimunte mengapa terjadi timbul tinggelamnya karena faktor ABCD itu itu saja kesimpulannya timbul tinggelamnya permata dirunggun sarimunte karena 50% permata itu adalah anak sekolah dan pengkaderan yang tidak baik penataan organisasi yang tidak baik dan pemimpin yang tidak jelas kan itu itu kan pendek kalimatnya karena itu kesimpulan lalu dari kesimpulan itulah timbul saran agar untuk meningkatkan keaktifan pemuda supaya jangan tidak timbul tinggelam maka saran saya adalah satu melakukan pengkaderan permata dengan rutin menata organisasi permata dengan rutin lalu membuat live streaming dalam ibadah-ibadah permata baik di Facebook maupun di Youtube baru membuat pelatihan penggunaan IT dalam melakukan pelayanan pemuda kalau misalnya Facebook atau live streaming Facebook atau Youtube tentu harus dilatih pemuda itu supaya mereka bisa melakukannya itulah saran-saran praktis sehingga tidak terjadi lagi timbul tinggelam permata itu begitu kira-kira pertanyaan saya sudah mengerti Pak terima kasih oke baik nanti semua ini akan saya kirim kepada kalian lagi untuk bisa diperbaiki ya ini yang terakhir kepada Luciana hadir Pak ya sebentar ya oke Luciana sudah kelihatan sudah ini ini Luciana kurangnya kurang keaktifan pelayanan Nora naras sudah kelihatan ya yang kelihatan yang mana yang lama itu yang baru oke jadi Luciana ini mengembangkan apa yang ada di laporan yang pertama dulu tapi menurut saya semakin jauh semakin jauh pengembangannya yang kita minta dulu di dalam laporan yang pertama itu ialah apa masalah yang dihadapi kemudian apa faktor yang menyebabkan Nora naras tidak mendukung pertua dan diakin dalam melayani di GBKP di Gabinanga sehingga perlu data waktu itu data berapa jumlah Nora naras kemudian apakah sumbangan pemikiran Luciana juga untuk membangun GBKP ke masa depan termasuk misalnya beberapa cara agar Nora naras dalam mendukung pertua dan diakin dalam melayani GBKP kemudian mengadakan pembinaan dan sebagainya lalu Luciana sudah mengembangkan ada sejarah Kelurahan Tiga Minanga kelihatan ini gambaran geografis Kelurahan Tiga Minanga kemudian gambaran sosial ekonomi masyarakat Tiga Minanga gambaran sosial ekonomi kemudian sejarah masuknya agama Kristen Protestan kemudian informan tambahan perubah karo-karo dan sebagainya mengapa dimasukkan ini menurut saya tidak ada gunanya ini dimasukkan di dalam paper ini karena tidak mendukung pembahasan kita soal Noranaras kalau ini kamu masukkan semua ini kan berarti yang kamu bahas itu ialah soal sejarah Tiga Minanga bukan soal Noranaras di GbKP Tiga Minanga ini semua sudah masuk pada pembahasan sejarah Kelurahan Tiga Minanga yang menurut saya ini tidak begitu penting dan tidak mendukung pada paper ini menghabiskan energi ini baik ini kerja kau tambahin dirimu padahal tidak begitu penting yang penting bagi kita sekarang ialah bagaimana data itu ini kan sudah ada gembaran jumlah pertua diakan ini sudah ada ini ini kan tentu ini berapa jumlahnya jumlah pertua 27 diakan 16 yang emeritus 18 kemudian kehidupan noran aras ini tidak begitu banyak dibahas itu itu yang yang apa yang tidak kau bahas padahal waktu itu kita saya sudah sampaikan bahwa apa masalah yang dihadapi noran aras yang dihadapi dalam melayani gereja ini tidak tidak ada lagi tidak ada tidak ada kau tulis di sini ini kan sudah saya sampaikan dulu di pembinaan pertama ini apa masalah yang dihadapi oleh noran aras mengapa mereka tidak mendukung suami atau istrinya dalam melakukan pelayanan tentu mungkin ada hal-hal karena memang suaminya tidak sesuai dengan tugasnya dia bertua di gereja tetapi di rumah tiap hari kerjanya mabuk menjudi berkelahi akhirnya dia tidak mau ke gereja karena ya suaminya tidak sesuai dengan panggilannya atau istrinya tidak sesuai dengan panggilannya jadi ada faktor-faktor yang menyebab mereka tidak mau melayani di GBKP 3B6 itu yang mau dicari apa faktor-faktor nah baru nanti setelah itu kamu dapatkan apa sumbanganmu sumbangan pemikiranmu terhadap itu kan itu sudah saya sampaikan apa sumbangan bagaimana caramu supaya noran aras itu mau melayani di GBKP 3B6 berarti kan perlu mengadakan pembinaan noran aras mengadakan keluarga memberikan apresiasi terhadap mereka nah setelah itu baru ada refleksi nah refleksi itu dari mana refleksi itu dari konteks konteks apa konteks noran aras nah ini jadi kurang keaktifan noran aras dalam keterlibatan ini menyakui pada kepedulian perturuan keterlibatan pasangannya mau mengikuti keterlibatan tidak berantam di dalam rumah tangga mencukupi apa yang dilakukan perturuan dan diakil nah ini sudah bagus nah ini ada sumbangan teologis disini seharusnya ini sumbangan teologis ini sebelum kesimpulan ini disini masuknya sebelum refleksi nah sumbangan teologis nah sumbangan teologis ini ini dari firman Tuhan tapi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa apa namanya ikut dalam ambil bagian berarti mereka harus menghargai pemimpin kan mereka sekarang pemimpin rohani mereka harus menghargai pemimpin kan itu dari teologis itu kemudian dia menjadi keluarga pelayan jadi keluarga pelayan itu kalau suaminya pertua istrinya pun harus jadi pertua kalau istrinya pertua suaminya pun harus jadi pertua dalam arti karakter dalam arti sikap jangan pertua suaminya dia tidak mau ke gereja tidak mau masuk ke muria misalnya itu kan tidak sesuai tidak sinkron nah itu contoh nah itu refleksi kemudian kesimpulan bagaimana kesimpulanmu Nora Naras di GBKP 3 binan apakah mereka mendukung atau tidak itu kan kesimpulan pernyataan singkat dari pengalaman saya dalam beberapa bulan di GBKP 3 binan saya melihat bahwa Nora Naras di GBKP 3 binan tidak mendukung Nora Naras tidak mendukung pertua diakin dalam tugas pernyataan karena ABCD itu saja kesimpulannya nah dari situ nanti muncullah saranmu apa dari kesimpulan itu saranmu apa supaya misalnya agar pertua diakin menghargai Nora Naras kalau Nora Naras itu sudah dihargai oleh pertua diakin maka yakinlah Nora Naras itu akan mendukung kita dalam melakukan tuas-tuas kita kemudian kedua agar pertua diakin itu hidup sesuai dengan panggilannya kalau sudah panggilannya pertua atau diakin jangan lagi mau mabuk jangan lagi mau menjudi jangan lagi mau berantem jangan lagi melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan supaya apa kalau mereka sudah melakukan tugas panggilannya dengan baik pastilah Nora Naras akan mendukung mereka dalam tugas panggilannya nah itu kesimpulan dan sarannya nah begitu ya diperbaikiran tiada kira-kira pertanyaan ada kira-kira pertanyaan Lusiana pas pak oke baik dengan demikian berakhirlah pembinaan kita nanti semua ini akan saya kirim ke kalian untuk diperbaiki lagi dan nanti pada pertumbuhan kita pada 13 atau sampai berapa tadi Agustus itu 19 kalian cari waktu yang tepat maka nanti saya akan hanya mendatangani supaya bisa dikumpulkan tanggal 20 Agustus oke selamat istirahat ya makan siang ini sebelum tanggal 2 mohon maaf sudah terlambat kita dulu pertanyaan kita kita berdoa ya kita berdoa ada lagi sebelum kita bertanya sebelum kita berdoa ada pertanyaan silahkan pak ini kan teman-teman mau berangkat CB buku yang hijau yang biru ini pak apakah ini perlu diisi atau cukup makalah kita aja pak harus diisi itu diisi karena itu nanti akan akan di itu yang akan diberikan nanti laporan ke kampus dan makalah kita jadi harus dikerjakan ya pak terkait juga sama buku biru itu pak jadi di buku itu di formulir enam pak disitu ada tentang berefleksi untuk belajar laporan CP jadi kalau melihat semua pertanyaan-pertanyaannya itu pak pasti harus ditulis dalam bentuk makalah juga jadi apakah makalahnya ini nanti disatukan dengan makalah penelitian pak atau dibuat terpisah saja pak nah kalau bisa kalian bicara dengan pendeta atau pembimbing lapangan itu makalah kalian inilah sebagai refleksi kalian kan jadi tidak dua kali kerja tapi kalau dia katakan wah enggak beda ini beda ini katanya ya kalian harus buat juga refleksi atas semua kegiatan kalian tapi kalau misalnya pembimbing lapangan mengatakan yaudahlah makalah kalian inilah sebagai hasil refleksi kalian yaudah berarti selesai nanti ketika menulis di buku biru itu hasil refleksi lihat makalah itu aja karena makalah nanti kan kita lampirkan dalam laporan itu begitu ya ada pertanyaan lagi cukup oke baiklah kalau begitu kita tutup dengan doa ya kita berdoa terima kasih Bapak yang bersyukur karena pembinaan untuk tahapan laporan akhir dari mahasiswa CP telah berakhir dengan baik mempukarlah mereka dengan hikmah biaksanamu supaya mereka bisa menyelesaikan tugas lapangan mereka di setiap jemaat dan runggun yang mereka layani berkati pemimpin lapangan supaya melalui pemimpin lapangan tugas CP ini boleh diselesaikan dengan baik berkati orang tua kami supaya mereka juga sehat panjang umur diberkati usaha mereka sehingga boleh meneguhkan kehidupan mereka dan membutuhi biaya-biaya yang kami butuhkan dalam rangka CP dan perkulian kami di SEP jauhkan kami dari COVID sehingga kami boleh sehat dan boleh melanjutkan tugas-tugas peran kami terpujilin ke Bapak demi Kristus Yesus Amin Oke Jakobu menjujua Horas Selamat menunjukkan tugas ya Ya Pak Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih banyak Terima kasih banyak